Surga maharnya husnul khotimah Husnul khotimah maharnya adalah istiqamah Istiqamah maharnya adalah hidayah dari Allah Semua orang punya keinginan untuk masuk surga Tapi tidak semua orang serius ingin masuk surga Dan ketahui lah surga tidak bisa kita dapat hanya dengan keinginan Tapi membutuhkan kepada yang namanya keseriusan Maka buktikan ayuhal mu'minin Kalau kita betul-betul serius ingin masuk surga Tidak tambah umur kita kecuali tambah taufik Tambah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Jodoh kita cari, ringgit kita cari Maka tentu rejeki hidayah lebih pantas untuk kita cari Jodoh tidak ada yang kita tunggu Ringgit pun tidak kita tunggu Tapi anehnya manusia kenapa hidayah dia tunggu Jodoh tidak dinanti Tapi dia carinya Kemudian ringgit juga begitu Bukan dia tunggu turun dari langit Tapi dia upayakan, dia ikhtiari sedemikian rupa Tapi kenapa hidayah justru dia tunggu Untuk harta jodoh dia aktif Tapi untuk hidayah justru dia pasif Jemput dan hadang hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi sekali-kalinya kita mendapatkan hidayah dari Allah Taufik dari Allah Kita tidak akan menjadi manusia yang celaka selama-lamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadratal haba'i bil'izzak wal'ulamai al-ajillah Dan tentunya kepada beliau yang kita sama-sama muliakan guru kita Yang mudah-mudahan beliau dan kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Hadirin-hadirat sekalian rahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Mau ni'mat zahir itu semuanya bermula dari Allah Mau ni'mat batin pun juga sama Tidak ada manusia memiliki sesuatu kecuali itu adalah merupakan ni'mat dari Allah Mau mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Itu semuanya adalah ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak pernah kurang memberikan ni'mat dan menganugerahkan, melimpahkan karunianya kepada kita Hanya saja yang kurang adalah manusianya dalam mengekspresikan syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan setelah ni'mat iman, ni'mat islam Setelah ni'mat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Maka ni'mat taufik Ni'mat hidayah adalah merupakan ni'mat yang paling mahal Allah berikan kepada kita Ajallu ma nazala minas sama'at taufik Paling mahalnya sesuatu yang turun dari langit itu adalah taufik Manusia bisa taat karena taufiknya Allah, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Bisa menghindar dari kemaksiatan pun juga sama Manusia untuk bisa baca Al-Quran gak butuh mata, butuh hidayah Berapa banyak manusia punya mata, punya Al-Quran gak dia baca Satu Al-Quran, maaf saudara kita yang mungkin dia dalam keadaan buta Bukan hanya segedar bisa membaca, bahkan hafal pun juga sanggup Kenapa? Mungkin yang punya mata belum turun hidayah dari Allah Yang gak punya mata, maaf buta Tapi tidak buta mata hatinya sehingga dia dimampukan dan dimudahkan oleh Allah Untuk bisa menghafal kalamnya Untuk bisa sholat gak butuh kaki Butuh hidayah dari Allah Berapa banyak orang yang punya kaki, belum tentu dia bisa sholat Belum tentu dia mampu untuk sholat Sebaliknya berapa banyak orang yang tidak sempurna fisiknya Tapi sempurna hidayah dari Allah dia dapat, dia laksanakan itu sholat Kaya harta, tapi miskin hidayah Maka dia akan menjadi orang yang kikir Miskin harta, tapi kaya hidayah, kaya taufik dari Allah Maka dia akan menjadi orang yang dermawan Berjamaah ada di masjid Gak butuh orang yang rumahnya dekat dengan masjid Cukup hatinya saja yang dekat dengan Allah Rumahnya yang jauh dari masjid Kalau orangnya dekat dengan Allah, maka yang jauh pun terasa dekat Tapi orangnya ketika dia dekat dengan masjid Tapi jika dia jauh dari Allah, maka yang dekat pun rasanya jauh Hadirin sekalian rahmatullahi wa'ala Allah Dari sini kita paham Bahwa tidak ada sesuatu setelah nikmat iman, nikmat islam Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Nikmat yang paling mahal kecuali adalah nikmat taufik, nikmat hidayah dari Allah Bahkan tidak sah sholat kita Kecuali di dalam fatihah kita wajib untuk memohon dan meminta kepada Allah hidayahnya Setelah lima ayat pertama kita memuja-muji Allah SWT Kemudian dua ayat terakhir adalah permohonan dan doa Dan ketahuilah permohonan dan doa yang Allah wajibkan kita baca dalam sholat Itu adalah Kita minta hidayah kepada Allah SWT Dan hidayah ini betul-betul adalah merupakan anugerah Pilihan dari Allah SWT yang Allah berikan kepada sebagian manusia Yang belum tentu Allah berikan kepada sebagian manusia yang lain Bahkan kalau kita biasa baca kunut Belum kita minta yang lain dari panjangnya doa yang kita baca Manakala kita kunut yang pertama kali kita minta adalah hidayah Allahumma hadina fi man hadit Baru minta yang lain Kenapa? Kalau tidak ada hidayah Maka tidak akan mampu Tidak akan sanggup Tidak akan bisa kita ini menjadi orang yang soleh di sisi Allah SWT Itulah gambaran kenapa Rasulullah SAW juga Allahumma inna nas'alukal huda watuqawal afaf wal ghina Belum Rasulullah minta ketakwaan Belum Rasulullah minta kemampuan diri untuk bisa menjaga marwahnya Menjauhkan dirinya dari kemaksiatan yang bisa mempermalukannya di hadapan manusia Di hadapan Allah Di dunia maupun di akhirat Belum Rasulullah minta ghina Rasa cukup di dalam hati atas rejeki dari Allah SWT Yang pertama kali beliau minta adalah al-huda Petunjuk dari Allah Karena memang hidayah taufik dari Allah adalah merupakan modal buat kita Untuk mendapatkan ketakwaan Untuk menjadi pribadi yang afif Bisa menjaga marwah dan martabat dirinya Dengan salutaat dan menjauhi kemaksiatan Dan dengan hidayah dari Allah Maka ghina nafas dia dapat Ketenangan batin atau rasa cukup dalam jiwa manusia Berhasil dia peroleh Bahkan juga dianjurkan oleh para salaf Kita baca doa Allahumma arinal haqqa haqqan Warazuk natibah Ya Allah tampakkan kepada kami yang hak adalah hak Tapi tidak cukup disitu ya Allah Anugerahkan kepada kami taufik untuk bisa mengikuti apa yang hak Karena belum tentu manusia tahu yang hak adalah hak Lantas dia mengikutinya Wa arinal batila batilan warazuk natinabah Ya Allah tampakkan kepada kami Beritahukan kepada kami Yang batil yang salah adalah salah Adalah batil Tapi tidak cukup sampai disitu ya Allah Anugerahkan kepada kami adalah rizki hidayah Rizki taufik Sehingga bisa menjauhi apa yang batil Karena belum tentu orang itu tahu ini adalah batil Lantas dia jauhi Kadang dia terjang pula Kalau kita faham bahwa Nikmat yang paling mahal Allah berikan kepada kita Taufik berarti Modal utama buat kita untuk masuk surga Itulah hidayah dari Allah SWT Surga Maharnya Husnul khatimah Husnul khatimah Maharnya adalah Istiqamah Istiqamah Maharnya adalah hidayah dari Allah Semua orang punya keinginan untuk masuk surga Tapi tidak semua orang serius ingin masuk surga Dan ketahuilah surga tidak bisa kita dapat hanya dengan keinginan Tapi membutuhkan kepada yang namanya keseriusan Maka buktikan ayuhal mu'minin Kalau kita betul-betul serius ingin masuk surga Tidak tambah umur kita Kecuali tambah taufik Tambah hidayah dari Allah SWT Jodoh kita cari Ringgit kita cari Maka tentu rejeki hidayah lebih pantas untuk kita cari Jodoh tidak ada yang kita tunggu Ringgit pun tidak kita tunggu Tapi anehnya manusia kenapa hidayah dia tunggu Jodoh tidak dinantinya Tapi dia carinya Kemudian ringgit juga begitu Bukan dia tunggu turun dari langit Tapi dia upayakan Dia ikhtiari sedemikian rupa Tapi kenapa hidayah justru dia tunggu Untuk harta jodoh dia aktif Tapi untuk hidayah justru dia pasif Jemput dan hadang hidayah dari Allah SWT Bisa jadi sekali kalinya kita mendapatkan hidayah dari Allah Taufik dari Allah Kita tidak akan menjadi manusia yang celaka selama-lamanya Hadirin Hadirat sekalian rahmati oleh Allah SWT Kadang kita saksikan Kalau ada orang punya kendaraan lebih baik dan lebih bagus dari kendaraan kita Kita punya harapan dan kita ikhtiari untuk punya kendaraan sebaik dia Sebagus dia Kalau kita lihat tetangga kita atau sanak family kita punya rumah lebih baik daripada kita Lebih bagus dan lebih mahal Lebih megah dan mewah Daripada apa yang kita punya Kita berusaha Bukan hanya berharap Tapi juga berusaha Untuk punya rumah Sebaik bahkan kalau perlu lebih baik daripada rumahnya Tapi kadang kita tengok Kalau ada orang meninggal husnul khatimah Yang dia baca terakhir adalah Al-Quran Kita punya keinginan Tapi apakah pulang kemudian kita baca Al-Quran Kalau kita tengok ada orang meninggal sujud terakhir Kita punya keinginan yang sama Ingin meninggal dalam keadaan sujud terakhir Tapi pertanyaannya adalah Apakah lantas pulang kita menjadi ahli tahajud Untuk dunia bukan hanya keinginan Kita usahakan Tapi untuk husnul khatimah kita hanya berusaha tanpa berkeinginan Surga tidak bisa hanya kita kejar dengan keinginan Surga itu harus dikejar dengan keseriusan Ada beda antara mimpi dengan cita-cita Kalau mimpi adalah keinginan tanpa usaha Cita-cita itu adalah mimpi yang diusahakan Yang diikhtiarinya Pertanyaannya adalah Surga itu mimpi atau cita-cita Buat kita jawab dengan amal perbuatan Kaya Kaya harta Tapi kalau dia miskin hidayah Maka kematiannya maaf-maaf Itu adalah merupakan Akhir dari kenikmatan dunia Awal daripada kesengsaraan rakanya Miskin harta tapi kaya hidayah Maka kematiannya ajalnya adalah akhir Daripada kesengsaraan dunianya Awal daripada kenikmatan surganya Sebaik-baiknya orang Seberuntung beruntungnya orang Kaya harta Kaya hidayah dari Allah Maka ajalnya bukan akhir Bukan awal Tapi perpindahan dari kenikmatan dunia Menuju kenikmatan surga Kalau sudah dikatakan Seberuntung-beruntungnya orang Berarti ada juga Orang yang Betul-betul Dalam keadaan Setapa Udah miskin harta Miskin hidayah Maka kematiannya Bukan Awal dan akhir Dari kesengsaraannya Tapi sekedar pindah Dari kesengsaraan dunia Menuju kesengsaraan neraka Wal-iyadzubillah Apa yang kita punya pakaian Misalkan Sekarang kita punya pakaian yang mahal Tapi besok mungkin kafan yang harganya murah Kendaraan yang kita punya Mahal Mungkin Sekarang kita bisa menikmatinya Tapi mungkin besok Kendaraan itu berganti dengan Sesuatu yang Bahkan kita mengendarainya sendiri pun Tidak bisa kecuali butuh manusia yang lain Keranda Kita punya relasi Kita punya channel Kita punya link Yang Orang-orang terkenal Orang-orang top Sekarang Tapi besok ketika kita meninggal channel kita Link Relasi kita di dalam kubur Gak lebih daripada cacing dan kecoak tanah Ma'ashiral hadirin sekalian Rahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Ayo Kita betul-betul Tahu apa yang menjadi prioritas buat kita Ternyata bukan dunia Ternyata adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mudah-mudahan Kehadiran kita Duduknya kita Ada di masjid ini Barang siapa yang datang ke satu masjid Maka dia sedang berkunjung Dan menjadi tamunya Allah Maka sudah menjadi satu hal yang pantas Dan layak bagi Sohibul bayt Untuk memuliakan tamunya Allah memuliakan kita sebagai tamunya Sebagaimana di saat ini kita mendapatkan Ni'mat, hidayah, taufik dari Allah Tidak kita bubar dari tempat ini Kecuali kita pun tetap mendapatkan Taufik dan hidayah dari Allah Sampai kita meninggal dalam keadaan Dipanggil oleh Allah Dipanggil dengan panggilan sayang Ya ayatuhal nafsul mutmainna Irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah Fadkhuli fi ibadhi Wadkhuli jannati Amin Allahumma amin Amin Ya Rabb al-alamin Hada minni Walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala